Selamat datang di channel Bali Mistis Kami menyajikan cerita-cerita mistis dari seluruh Bali Cerita mistis ini kami sajikan kehadapan anda Dan untuk keberlangsungan channel ini Jangan lupa Bukan subscribe dan tanda lonceng untuk berlangganan video berikutnya Om Swastiastu Bertemu Rangdo mengeluarkan api Ini kisah nyata yang terjadi tahun 1970-an Kisah ini dituturkan oleh seorang lelaki bernama Iwayanka 56 tahun Dia tinggal di wilayah timur Karangasem Sebuah desa terpencil yang berada di kaki kumuh Ketika itu Desanya masih memiliki penduduk yang tak sepadat sekarang Jalan desa pun masih belum di asfal Ketika itu ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP Pada suatu hari Iwayanka menginap di rumah temannya untuk membuat tugas Kebetulan juga saat itu merupakan malam minggu Setelah meminta izin dengan kedua orang tuanya Suri ia berangkat ke rumah temannya yang berada di pusat desa Sementara rumah Iwayanka Berada di sisi barat laut desa Dan dekat dengan sungai Sesampainya di rumah temannya Mereka tak lantas membuat tugas Namun Mereka bermain-main Kayaknya anak-anak yang masih duduk di bangku SMP saat itu Hingga Ia tak sadar Bahwa Waktu telah berganti menjadi malam Setelah mandi Barulah mereka memulai untuk membuat tugas Tak seperti saat ini Ketika itu Belum ada listrik Sehingga penerangan mereka Dalam membuat tugas adalah lobakan Lobakan ini adalah sebuah lampu minyak kelapa Yang diisi sungguh dari benang Ia tak ingat persisnya Saat itu membuat tugas apa Mereka duduk di depan lampu yang Kadang nyalanya bergoyang karena tertiup angin Setelah malam semakin larut Barulah mereka selesai mengerjakan PR Karena sudah larut dan suasana gelap Ia pun akhirnya memutuskan untuk tidur Namun Karena sudah sangat larut dan hampir pagi Ia memutuskan untuk pulang Ia memutuskan untuk pulang Dengan harapan Ia bisa tidur di rumahnya dengan nyenyak Setelah membangunkan temannya dan meminta izin Untuk pulang Ia pun pulang sendiri Awalnya temannya tak mengizinkan ia pulang Apalagi Malam telah pekat Namun Ia tetap meminta Agar bisa segera pulang Dengan berat hati Temannya mengizinkan Untunglah saat itu bulan Purnama Sehingga Ia tak membutuhkan penerangan Di bawah sinar bulan Ia berjalan menyusuri jalan desa yang belum diaspal Belum jauh ia lewat dari rumah temannya Di kejauhan ia mendengar suara anjing yang meraum-raum Mendengar raungan anjing Nyalinya ciup Tiba-tiba Bulu kuduknya berdiri Dan seluruh tubuhnya Terasa di kuliti Atau dalam istilah balinya Mekeseng Namun karena sudah terlanjur pamit dari rumah temannya Ia memilih meneruskan perjalanan Kini langkahnya ia pelankan Dan hingga hampir tak ada suara yang keluar dari sendalnya Semakin jauh ia meninggalkan rumah temannya Suara raungan anjing itu terdengar semakin dekat Ia pun merasa takut Dan tubuhnya gemetar Beberapa kali ia menarik nafas Untuk memulihkan kondisi tubuhnya Saat menarik nafas Tanpa sengaja ia menoleh ke arah barat Alangkah terkejutnya Ia melihat ada sesosok makhluk bersandar pada pohon rambutan Menghadap ke utara Di sekeliling pohon rambutan juga ada banyak pohon pisang Makhluk itu memiliki ciri-ciri Yang sama dengan rangde yang diceritakan oleh orang-orang Mukanya merah Suaranya tiba-tiba hilang Ia segera memalingkan muka dan menutup mata Pelan-pelan ia merunduk dan bersembunyi pada rambutan rambutan yang tumbuh Yang dijadikan pagar di sana Setelah lama merunduk Ia penasaran Dan ketika dilihat Makhluk itu sudah menghilang Ia tak berani menoleh ke belakang Dan segera ia berlari menuju ke rumahnya Hingga akhirnya Ia pun tak berani keluar malam sendirian Apalagi Dalam suasana gelap Dan tengah malam Demikian cerita ini Semoga bisa menghibur Tunggu cerita lainnya Di channel Bali Mistis Terima kasih telah menonton!